Bantu viralin guys, ini peraturan negara Indonesia, seperti ini Mereka tidur pake kipas angin 10 anak adopsi diambil dinas kabupaten Tangerang Katanya gak ada prosedur Kak Seto kemana, Kak Seto? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lizko, apa kabar kalian sama semua kalian? Baik-baik aja, viral guys! Ini ada viral, youtuber itu anak adopsinya diambil sama dinas Tangerang Katanya ini gak ada prosedur, gila enak Semua anak-anak aku mau diambil, jadi akan dibawa ke panci sosial Aku gak rawat dari bayi Ini prosedur di atas kemanusiaan, waduh! Dibahas aja nih Nah, ini ada ceritanya tentang youtuber itu Pratiwi Novianti Nah, bagi kalian yang gak tau, itu Pratiwi Novianti ini salah satu youtuber Itu yang konten itu menyelamatkan ODGJ-ODGJ Dan juga menampung para ODGJ ini Nah, jadi youtuber ini, Mbak Novi ini Itu kan menyelamatkan para-para ODGJ ya Nah, ODGJ ini ada beberapa itu yang hamil gitu Dan punya anak gitu Nah, anak-anak dari ODGJ ini diadopsi sama dia di asuh gitu Ini bahkan sebelum jadi anak ya, bahkan masih ODGJ-nya hamil Dirawat, diperiksa kandungannya, melahirkan, sesar itu dibiayain Nah, sampai anak-anaknya ini ada 10 anak adopsi itu ada di rumah tempat Pratiwi Novianti ini Tiba-tiba siang-siang diketok dinas sosial Katanya, ini kayaknya gak ada izin nih Ini semua anak di sini, ini kita yang ambil Waduh, itu katanya Bantu viralin guys Ini peraturan negara Indonesia Seperti ini Dari tangan video tersebut, dia bilang Ini kemanusiaan kalah sama peraturan Ini membuat netizen marah banget dan pengen mengawal kasus ini Salah satunya, let's go ya Nah, dia bilang Kenapa ini bisa terjadi? Karena Mbak Novi ini tuh gak ada prosedurnya Yang bilang gak ada prosedurnya nih Mbak-Mbak ini Dalam segi fisik, dalam segi dokumen juga herish Makanya kita gak istri ewe Ih, cuy Beliran, udah gajah di luaran sana gak dia bantu Beliran, udah dibantu sama swasta Diambil gitu Dengan alasan, ini harus ada dokumen dan lain-lain tuh Ya, kalian jangan diambil dong Ini dibantu dong Dinas Kabupaten Tangerang Hey, ini Instagramnya Kalau kalian mau komen Menghujat Tapi gak bakal bisa Kenapa? Komenternya dibatasi Wuuu Kalau udah dibatasi Artinya apa? Artinya mereka gak mau denger omongan rakyat Ah, omongan rakyat Apa itu? Kita tetap mau ambil anak-anaknya Kan netizen Kabupaten Tangerang Pengen komplain Alah Komentar udah dibatasi Ah, tidak bisa diberkomentar Waduh Ini contoh 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 pemerintahan kita Wah Udah gak mau denger omongan rakyat Gak mau denger komenan rakyat Waduh Sampai tadi aku bilang Kalau emang harus dibawa Bawa saya aja Anak saya gak usah dibawa Gitu Saya sampai Bilang saya mau sujud di kakinya Untuk minta belas kasihnya Dan kemanusiaannya Agar anak-anak saya gak dibawa Kalian lihat disini banyak banget bayi-bayi yang udah dirawat Dan itu tuh gak dipisahin sama orang tuanya Gitu loh Ini yang Mungkin dinas sosial berpikir ya Wah ini kan orang tuanya ODGJ ya Kita takut bayinya nanti kenapa-napa gitu Ini yang Gila nih Pemerintahnya apa namanya nih Wah Padahal dia ini udah punya yayasan Si Novi ini Nama yayasannya itu adalah Rumah Peduli Kemanusiaan Dan namanya ini udah kita lihat nih Rumah Peduli Kemanusiaan Berarti kemanusiaan di atas segalanya gitu Kalau Dinas Kebawatan Tangerang Namanya udah Dinas Sosial Berarti pengen terlihat bagus di media sosial Wah Kritikan ini Hei kritikan Hei hei Kenapa sih Dinsos ini menjemput anak asus youtuber ini Nah dari artikel yang ini Di bapak-bapak ini Ini katanya kepala dinasnya ya Namanya Pak Mulyani gitu Dia bilangnya Kita memang disuruh buat mengawal menjemput anak-anak ini Tapi anak-anak ini sekarang udah di bawah Penaungan Kementerian Sosial Bahkan katanya Mulyani mengaku Dia heran nih sama netizen Kenapa sih responnya netizen itu begitu Negatif Kan kita kan mau menolong ya Kita kan melakukan pekerjaan kita ya Sebagai dinas sosial ya Dia bilang Dengan ini kita menghimpun Biar masyarakat itu Nggak langsung menarik kesimpulan Sebelum dapat informasi yang lengkap dan benar Lebih bisa menahan diri Dengan pemberitaan yang ada Jangan termakan provokasi Waduh Dia bilang Jangan termakan provokasinya Mbak Novi Ini nggak seperti yang kalian pikirkan loh gitu Terus apa? Apa? Jawab, jawab Bapak mau ngapain nih? Kenapa nggak dibantu yaasannya Mbak Novi? Kenapa malah Yaasannya Mbak Novi yang udah dengan duitnya sendiri Tanpa duit Pemerintah yang udah kalian hambur-hamburin Buat dinas ke luar negeri Itu kenapa nggak dibantu Pak? Bilang katanya dia belum ada kelengkapan berkas-berkas gitu Dari pengajuan pendirian yaasan sosial itu ya nggak ada Nggak ada nih dokumen yayasan sosial gitu Pengumpulan uang atau barang Untuk pendandaan program sosial Oleh yayasan sosial gitu Dia juga nggak ada itu Kan proses adopsi anak itu semua ada aturan Yang mengatur sesuai ketentuan yang diberlakukan Untuk dipatuhi bersama Sampai saat ini kota Tenggarang itu belum dapat surat Pengajuan yayasan dari bersangkutan Gara-gara itu doang Gara-gara tidak ada surat Dari yayasannya punyanya Mbak Novi Kalau seperti itu ya Ini kan dinas sosial bisa datang ke tempatnya Jangan diambil dulu Mbak ini peraturannya Mbak Itu harus ada surat-suratnya Mbak Nah Mbak bisa nggak buat surat-suratnya? Waduh Pak Saya ini cuma menyelamatkan ODGJ aja Pak Saya udah pernah nih buat surat-surat Tapi kebetulan Bapak selalu nggak ada Dinas sosial Jalan-jalan Kan harus bersosialisasi ya gitu Tapi kan dinas sosial harusnya bilang Oh kalau gitu kita bantu deh Mbak Novi Kita bantu percepat ini Supaya Mbak punya surat-surat berkas-berkas yang lengkap Supaya Mbak bisa mengadopsi anak ini dengan dokumen-dokumen Yang pasti Mbak Dari kita Kita akan bantu prosesnya dua kali lebih cepat Nah harusnya kan seperti itu ya Masa let's go yang ngajarin Tadi sudah dibikin Pak sama pengasuhnya Tadi sudah dibikin sama pengasuhnya Yang tadi Bapak yang buru-buruin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dan pertanyaannya like Let's go ya Kak Seto ini kemana? Geluran anak Pak Sambol kemarin Gerce banget dateng Hah? Anak Pak Sambol? Waduh ini penjenderal besar nih Anaknya kita harus lindungi nih Kemarin Kasus Mario Dending gimana? Ah? Ada anak Agnes nih Anak Agnes yang kita harus lindungi juga nih Kita harus melindungi anak Agnes Supaya Agnes ini Ini cuma salah didik aja Nah sekarang geluran Ada bayi viral Kak Seto kemana? Kak Seto ilang Kemana tanggapan Kak Seto? Ini heran ini ya Ini pertanyaan ya Pak Kak Seto ini kemana? Geluran ini Ini loh yang penting nih Kak Seto Jangan yang dibela Agnes Kasus Mario Dending Lalu anaknya Putri Candrawati Dan Fendi Sambol Lalu ingat gak? Ada kasus pemerkawasan Di salah satu Sekolah gitu Kak Seto malah membela Pelakunya Nah jangan yang kayak gitu loh Kak Seto Ini Kok ilang Kak Seto? Kemana Kak Seto? Lagi salto-salto Di depan halaman rumah ya Lagi push up-push up ya Ini gimana nih? Pertanyaan ya Kemana Kak Seto? Apakah Seperti ini negara di Indonesia Yang lebih mengutamakan peraturan Ketimbang kemanusiaan Jadi saya gak boleh bantu orang Kalau misalnya Dina Sosial gak bertindak Ya udah biarin aja Karena emang itu udah tugas Dina Sosial Kan Novi bilang dia Sampai sujud-sujud gitu Sujud-sujud Di kakinya loh Sujud Jangan dibawa Pak Rela melakukan apapun Kalau cuman ngurus surat aja Dia aja Rela Menghabiskan uangnya Untuk membantu para ODGJ Ya pastilah Mbak Novi ini rela Cuman buat ngurus berkas Tapi Rela gak sih Ngasih duit pelicin Waduh Jangan-jangan ada oknum nih Jangan-jangan nih Ini pertanyaan nih Kalau kamu mau 10 anak ini balik Kamu siapkan 1 miliar rupiah Untuk ngurus surat-surat ya Nah Takutnya kayak gitu Ada oknumnya Jangan-jangan ya Ini penculikan legal nih Takutnya Anaknya diambil Kalau kamu mau anaknya balik Urus surat Harganya 10 M Ini pertanyaan Ah masa gak punya duit 10 Mbak Novi Youtuber kan uangnya besar Ngurus 10 anak aja bisa Masa buat surat 10 M Gak bisa Nah Takutnya kan ada oknum Yang mengambil kesempatan Dalam kesempitan Pengasuh saya Menitip pesan Untuk dibawakan Krim lotion Dikarenakan disana Banyak nyamuk Disana banyak nyamuk Terus Mereka tidur Pakai kipas angin Mohon maaf Bukan saya mengecilkan Tidak Tidak ada sama sekali Tapi kondisi bayi Kita tidak bisa menyamaratakan Dengan Suhu tubuh Orang dewasa Ada sebagian anak kita Yang emang gak masalah Pakai kipas Tapi ada sebagian anak kita Yang emang Dia kegerahan Dan ada kayak Biang keringet Jadi harus pakai AC gitu Karena di tempat kita Mohon maaf Bukan kita Membeda-bedakan Bukan Di tempat kita Semua kamar Dan ruang tamu Menggunakan AC Jadi anak-anak saya Tidak nyenyak Tidurnya Kalau di yayasannya mbak ini Kalau tidur tuh Anak-anaknya pakai AC Tidak ada nyamuk Nah kalau di tempat Dinas Sosial Itu katanya Banyak namuk Bentol-bentol Anaknya nangis gitu Sampai ada yang Kuning gitu kulitnya Di Dinas Sosial Tempatnya Dinas Sosial Dinas Sosial iri Kenapa Yayasan itu Lebih mewah Daripada Dinas Sosial kita Karena ada pengasuh Perwakilan dari Yayasannya Si Novi ini Itu udah stay di sana Makanya dapet laporan Mbak Ini mbak Tempat di sini mbak Busuk Kayak hati oknum Yang ngambil Bayi-bayi kita ini Gitu Kita baca Komendan netizen Dia bilang Kak Seto tenggelam Geliran pas anak sambu Gercep Kok sama Sama Komikiran let's go Kak Seto tenggelam Geliran pas anak sambu Gercep Waduh Berarti dapet apa nih Dari anak pak sambu Duganya dapet apa Ya gak dapet apa-apa Kak Seto kan memang Tugasnya Berlindungi anak-anak Mungkin anak-anak pak sambu Lebih penting Daripada 10 anak Yang masih bayi ini Prosedurnya 10 anak bayi ini Tidak lebih penting Daripada Anak seorang general Itu prosedur Karena anak general Dokumennya lengkap Belum dibawa aja Bayinya udah gak nyaman Ya kabarnya Pas mau dibawa Bayi-bayi ini tuh Nangis Nangis Senangis-nangisnya gitu Gak mau Mungkin gak nyaman ya Sama dinas-dinas Sosial ini ya Apa-apaan ini Nalurnya tajam katanya Kenapa aku dibawa setan-setan ini Teknofi Setelah ini ya Setelah Kalau anaknya bisa dikembalikan Tolong Adopsi lagi Satu anak Let's go sarankan Namanya Itu Michelle Ashley Karena mamanya Itu agak gini Agak poninya miring gitu Maksudnya Poninya agak miring gitu Mamanya gitu Anaknya mau diperkaos Dia diem-diem aja gitu Coba satu lagi Tolong diadopsi Namanya Michelle Ashley Menurut kalian gimana nih Tentangan kasus kali ini Apa kalian mau Mampir ke Instagramnya Ke Bupaten Tanggerang Dinas Sosialnya Tapi gak bisa komen Karena Ditutup komennya Dibatasi gitu Kita dukung terus Kelanjutan dari kasus ini Tag Hotman Paris Tag para pengacara Untuk Berdebah-berdebah Oknum di dalam Dinas Sosial ini Supaya Dipecat agak lah Itu agak banget Tonton Jangan lupa like, comment, share Dan subscribe video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi ya Bye